Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sofi wa ma'awalla Amma batuqa lallahu fa'ala bih Qur'anil aziz Wa'udzubillah inna syayiwaanir rajin Bismillahirrahmanirrahim Ya ma'asar al-jinni wal-linsi in istatwaqtum Amu tanfudu min akwaris samawati wal'aldi van hudun La tanfuduna illa disyukum amma batu Rekan-rekan sebangsa dan setanah air Selamat berjumpa lagi dengan Mbah Dewi Oke, begini teman-teman Saya ingin membahas dengan rekan-rekan ini Dopokan lah, Dopokan Apa itu jenangnya? Dopokan kehidupan Jadi membahas tentang kehidupan Kita itu punya arah tujuan Karena rekan-rekan tertarik awalnya dengan channel Wong Deso Nah ini channelnya diganti, channel itu mau diganti Jadi program bersama Kedepannya akan pemerna Nah disini tuh Ya gimana ya Ingin bebas cari Cara bebas untuk mencari solusi yang terbaik Karena dasarnya itu Ilmu adalah solusi untuk menyelesaikan masalah Dan hukum adalah solusi untuk menyelesaikan masalah Hukum dan ilmu itu bukan untuk menghukumi dan untuk mengatur Tapi untuk meluruskan satu jalur Tertunjuk Allah yang kepada manusia sebagai bentuk aturan Nah disitu kita menggembel galis bawah Orang itu manusia diciptakan Allah Itu tidak akan mampu menembus ilmu langit atau ilmu bumi Tidak akan memahami masalah langit dan masalah bumi Kalau manusia itu Jadi menyepelekan nikmat Allah sekecil apapun Jadi makanya mari bareng-bareng Kita korban ilallah mendekat kepada Allah semua Pemasalahan harus kita perempat Kita Musawarakat Nah ini Baiknya ini kepingin ngomong opo Atau ngomong apa gitu loh Nah 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 Masalah apa Ini loh Harapmu Tentang pondok Pondok itu nanti Ojo ngomong alur pondok sisi ini cerita politik Karena belum terbentuk Oh Ya Ini kira apa wes Yes Maksudnya Rika itu ini loh Pemahaman tentang Bangsa ini sekarang Dengan Pemasalahan Opini yang begitu runyang atau sulit Jadi yang saling mengadu menggunakan hukum agama Menggunakan hukum agama Menggunakan hukum negara Tapi hanya untuk Perbandingan Yang kemudian Arahnya itu menimbulkan benturan Ya kan Agama kadang-kadang menghukum haram Tapi tidak dikaji dengan secara luas Jadi diterima oleh Pemirsa itu sendiri Sulit untuk dipahami Dan direalisasikan di kehidupan luas Terus Apa itu Hukum-hukum itu sendiri Akhirnya menimbulkan opini-opini Gelombang-gelombang opini yang berbenturan Sempohmat contoh kecil seperti Cingkrang Cerana cingkrang Atau pakai cadar Terus pakai belakon Ini kan akhirnya timbul seperti Pepecahan Padahal bangsa kita itu Sudah memiliki budaya dari awal Yang harus dihormati Itu binika tunggalika Pembedaan dari budaya itu sendiri Kan binika tunggalika Nah itu Kalau dalam esok kan jelas dikatakan Rohmatun Jadi rohmatnya Allah yang luas Yang tidak mengikat Menurut kemampuan masing-masing Nah Lekwong Eno itu Lekwong Eno itu Biasanya tahlil Kadang Kalau waktu tahlilan itu Ada kata-kata Layukan lipun tohu nafsan illa usaha Jadi Manusia itu tidak dipaksa oleh Allah Tapi diberi kebebasan demokrasi Kemampuannya Sampai dari mana Kemampuannya Yang miskin seumpama Tidak bisa beli jirbah Ya Allah masih mengampuni Yang kaya Yang bisa beli jirbah Sampai Bodanya ditutup Seperti Kocong itu sendiri Itu juga enggak apa-apa Terserah Menurut kapasitas Tapi Jangan membuat gelombang permasalahan Yang menimbulkan benturan Gitu loh bro Ya tentang benturan Jadi ingat Selama ini kan kami-kami Ya katakanlah Di bidang yang Kejawa Bukan kejawin lah Ya Kejawin enggak apa-apa Ada banyak yang menganggap bahwa Ngeramal itu Musrik Mendahului Keresame Gustiala Saya punya pendapat Coba nanti Menurut Mbak Bener apa enggak Bahwa Menurut saya itu Ngeramal itu sebenarnya membaca Entah membaca apa Dan itu tidak berdentangan dengan Islam Karena Menurut yang saya ketahui itu Surat yang pertama turun aja Ikro Ikro itu kan membaca ya Bacalan Bukan berarti harafia Membaca tulisan Kan membaca di sahabat Membaca Membaca itu dengan membu Memiliki opini itu beda Dengan logika itu beda Lah Kata-kata ikro ilmu yang dipelajari dengan kitab Sebagai tolak ukur Dasar Ini Perbedaannya dalam Islam gitu loh Jadi Harus relevan Harus sesuai dengan struktur Jadi Mempelajari sesuatu itu harus ada panduan Itu dalam bidang pendidikan umum Maupun apapun harus ada panduan yang real dulu Ya Jadi panduan sebagai arah jalur Agar kita itu tidak melenceng Lah perbedaannya Ilmu Jawa sebetulnya memang mengadopsi dengan ilmu agama itu sendiri Karena awalnya Orang yang tidak mampu diberikan tutunan Kemudian menghayati dengan suatu perasaan Kejernihan hati Akhirnya Dapat petunjuk dari Allah Itu sebagai itibar atau gambaran Gambaran itu menjadi sumber keyakinan itu sendiri Yang itu dinamakan Tauqib Kemudian Allah itu menuntun Manusia itu kejalan yang benar Makanya Kalau kata Imam Siapa itu yang harap ihya Imam Al-Hazali Imam Al-Hazali Konsepnya begini Imam Al-Hazali itu Uang bodoh kebangunan pituduh Bahasa Jawa Uang ngalim urung oleh pituduh Jadi orang bodoh itu dapat petunjuk dari Allah secara langsung Tapi orang alim Belum dapat petunjuk Padahal syaratnya orang yang mendapat petunjuk itu sendiri alim Pinter Ini tadi antara birokrasi dengan non birokrasi Nah Tapi kenapa Allah membuat keunikan seperti itu Agar kita itu bersatu Pak Amat Dung Matu Fata Tungu ala Matan Lirofi Pesatuan itu yang jadi seksa Jadi kalau orang pintar Ojo kemintar Caru bahasa Jog Adigang Adigung Adiguno Jadi atigang itu ilmu nikidang Mentang-mentang ison dalil Pondokan kairo Pondokan tibai Menggunakan dalil seenaknya Enggak boleh Kita harus bercemi pada orang kecil Si melarat ke Yomono Baca kesel-kesel Kok icik geleng sembahyang Masih mau berusaha menyekolahkan anak Dan lain sebagainya Itu banyak Dalam surat Anahl itu ada Ayat 78 dengan 79 Karena tanggung jawab orang tua mendidik anak Jadi bukan masalah karena ini masalah ikroknya Jadi harus dua ini tidak bisa dipesahkan Antara ajar dan dasar tanpa kecil Yang namanya ajar itu begini Pak Ada seorang iai tanya sama raja Ajar raja Ajar dengan dasar itu punya kualitas mana Nah sekarang saya tanya kepada anda Ini untuk membedakan Antara memahami bahasa ilmu Jawa Dengan struktur yang menggunakan ilmu Makanya ilmu itu harus punya pakem bahasa Jawa Punya standar Jadi menurut anda itu ajar dengan dasar itu menang malah Lebih kualitas mana Ketek Pak Ketek diajari 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 Menurut saya tetap dasar Jadi maju saya begini Alasannya Jangan maksud Jadi iya Orang Jawa itu kan Menggunakan petungan itu karena ilmu titen Titen itu kan di dasar Jangan 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 Penelitian Bertahun-tahun Ini Ini Saya jawab Nah Itu kurang Untuk jawabannya Itu Pertanyaan Masih berat Sebelah Karena anda mungkin Perjalanannya Dari Tenten Ini Kita harus Ngomong fair tentang ilmu Terbuka fair Nah Saya kebetulan Dalam Kolido struktur pengetahuan Ya Makanya saya beda Kayak contoh gampang Ou Yunan Tidak 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 auch Tidak 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 Ir Ajar kalau dasar menang di secara logika orang berpendidikan secara akademik itu menang aja karena monyet yang tidak punya akal hanya punya insting itu diajari bisa ngepein kelopo disuruh orang monyet itu orang hutan yang besar itu disuruh meluang minuman bisa bisa enggak kalau diajari orang hutan loh masalahnya saya disesuaikan karena ini kajian tentang pengetahuan dopokan tapi sih kehidupan signal-nya jadi kalian dalam misalnya kita tentang kesenian jadi yang penting punya bakat itu cukup 1% tapi belajarnya atau berlatihnya 99% jadi dasarnya itu sedikit enggak apa-apa tapi yang lebih utama belajarnya bingung meneh wumpung beda aja dicampur di isik ya jadi setelah disampaikan saya jadi paham bahwa oh ternyata memang belajarnya itu guyu ngomong ya kita bahwa belajar itu 99% bakat cukup satu-satu perset huyuh 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 saya lihat nonton YouTube ini loh kita cerita saya segi pendidikan dulu ya jadi dasar karakter kita lihat kita lihat raja ini mau ngomongnya yang ngebel jalannya jawabnya menang ajar ya masalahnya monyet bisa diajari nonton monget nonton 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 kan pinter ya rajanya punya logika yang canggih ideologi ini bahwaue begini pinter banget rajanya ini raja-raja nguruh nguruh yang sangat bebas jadi nanti kalau kena kita kita telur makinnya kita juga tau terus aku dulu ngongong itu kan ahli duang jadi ini kalau di bumi nama tidak bagus, lalu aku berpikir jadi ini, ya apapun ini astajib laku lalu aku kaya, nah aku mesti pakai izin ini aku kan ngampul, di guguk kena, orang guguk kena jadi, bawa saya kata, eh mana izin aku berpikir, ada sekitar 2 meter atau 3 meter aku nunggu jawab, sampai aku berpikir bawa saya akan berpikir, kata itu tidak berpikir sama lainnya, ibarat ini, itu ga wajar, gak dapak dutuh enak, aku mencari kadang, mesti wajar di gua, mesti berくだang dan asarnya ini yah, berdasar, nah ini sih bahaya ini, pemimpin-pemimpin utak ketek terus dibulang 10, di sekolah non-neman diakya uutak ketek, terus dibulang diajarin ayatnya Allah InsyaAllah, alib lamina, alikal kitabul Allah ya bahwa orang menimbulkan kekhawatiran Alquran itu sendiri kemudian rupanya boleh bahan-bahan berarti kan orang mutakin ya pemimpin-pemimpin ketak ibu-ibu-ibu nah dasar orang dasar itu ilmu itu sumbernya dari kita dari Allah menghayati mau lewat kebatinan atau apapun tapi punya prinsip satu melakukan apapun bentuknya awali dengan ingat kepada Allah yang penting bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ini bahaya sekolah itu saya dikongol balik sore bengi nanti anak orang aja ditarik agar cedastin dan diketek iya lah tapi enggak diajarkan disitu norma-norma manusia itu sendiri berarti hak kita sebagai masyarakat orang kecil justru dibohongi dihancurkan melanggar hak asasi manusia hak dasar manusia itu sendiri lu terus masyarakat madani ini yang memiliki kultur yang harusnya ngaji dan mengenali masyarakat dirampas Hai terus bagaimana kita sebagai orang kecil harus berpikir makanya saya menuntut pada YouTube-youtube saya agar Menteri Pendidikan mengembalikan sekolah seperti zaman dulu cukup jam 12 atau jam 2 harus pulang biar ngaji di rumah untuk mengajarkan mental spiritual atau norma-norma orang hidup yaitu apa kejeni corok bahasa Indonesia yuk PMP moral pendidikan moral Pancasila berarti ojok-oyok kebuk nyusu anak kudu nge tak tanam hormat karo wong tua tola bul atna ilha akla wong nom nasing tua baru tola bul atna ilha akla wong tua nasing nom tola bul atna ilha akla wong nom karo wong nom kudu nanggota tanam dan dilek ngomong sampean mau moco alasan jawa atau apapun saya tidak pernah melarang tapi harus punya garis lurus kesalahannya kan rata-rata itu keluar dari jalur jadi ini apa mau ke apa mau ke sehingga kukur 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 pinter aja minta rilek jane ku kasih imbangan kabeh jadi ojok nanti ngilang no pakem corong arep yang dalam ngokoyok terus ngawur simpeting pakangan aja di dalamnya jawa ya jawa islami kurang larang jawa rapo islami kuya duduk mwne wong arap islami ku roh matalil alami makanya bahasanya Arab tapi arah tikur kandung mau duduk bahasa arah tewong arap arap tikur aniku arap tekol langit yang harus dipelajari orang-orang sendiri belajar itu lho bro ya oh kok sih eh nggak jalan pertanyaan saya berarti menurut saya membaca kok yang umum disebut meramal itu enggak tergantung yang dilarang itu tulul amal anda mengarang sesuatu seakan-akan menjadi logika anda kemudian tidak dikembalikan pada dasar itu itu ada orang berapa narket dukun tukang ramal nah iya makanya ngapa dukain nanggu cadar terus nanggu cingkrak nanggu itu kan begitu wah ke dukun-dukun musrik cabul-cabul ya cari bulian nah maksudku aku protesi unang youtube kan ini ya jawa-jawa tapi jawa itu sebetulnya kan makhluk hidup di dunia sejawa-jawanya manusia kan punya agama punya pilihan seandainya orang mau bermain hati dengan ilmu yang lain banyak sekali yang besok kayak macam-macam nanggitab tapi jangan kemudian gini menimbulkan permasalahan pada masyarakat nah ini sulitnya di hubungan Habluminana setingkat bawah kadang-kadang saya gejolahnya beda apa makanya saya kena YouTube udah dibully wong aku ya dibully iya nah aku telah dibully di ngomong sih karepe orang masalah nah Alhamdulillah wong bisa ngomong aku elek nyatanya jik bisa ngomong letimbang bisu kan obatnya nge-nger jadi wong itu aja emosinya muka boleh sangat boleh jatuh tapi hatinya yang itu gitu enggak maksudnya sifat manusia saya ke-lata-rata kepemimpinan itu kata-kata petek lho ini bisa naik duitnya lalih yang belanin duit-duit iya kan kalau tadi sulhaqo bilbatil watak tuh mulhaqo antum tak lama beda masing-benda kalau misalnya itu orang isu ngawur belanisnya naik duitnya ini ngakir ini apa-apa apa dasar itu beri sebagai karakter nih apa pipul lah kira ngomong jah dasar itu kurannya juga enak alain nafil jasad mulukoh makanya jasad itu terdiri dari sebuah hati kemudian darah yang mengalir yaitu itu urus sendiri makanya kalau tidak kita biasakan dengan sendirinya ilmu itu sebetulnya akan menurun cahaya apabila orang itu melakukan satu kebenaran maka akan menetes embut-embut kebaikan pada manusia itu sendiri jadi tidak bisa dikatakan karakter menurut logika tapi akan datang dengan sendirinya karena kebaikan anda justru akan membalut anda menjadi orang baik hingga tak uruban ilallah dekat dengan Allah dekat dengan Allah dekat dengan Allah dekat dengan Allah maka dekat dengan Allah contohnya aku ngedar belukoyong ini ya Alhamdulillah di jadi agama itu mengajarkan lucu tambahan jah dasar ini enak ambil makru jani orang murid ini jani dolangan tapi sehingga baik Jangan mengubah nih, jangan karena ijazah Mungkin cara mau sebegini, kayak orang kuliah, optimis Mereka ada 5 tahun, seorang kejauh ijazah nih, S3, Sdodong Jadi bingung, jadi pesimis nih Wah ketemunya dukun keplok, menek kacau menek Dukun ini dukun apa mau kega Orang harapus dicarita mau상maniti kacau Ada merugune ini rakyat menarik 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 al-alimu habibullah walaupun pasikan al-jahilu adullah walaupun abidhan lepung alim wong pinter ikut kekasih Gustavo walaupun penggawaiannya elepung bodoh walaupun penggawaiannya aku lo kejauh gendeng bayarannya pira-pira wong pinter nang dewan tanda tahan pirang miliar hilang tapi ya gue kali mengalim ke kira-kira dewan-dewan buat rekan-rekan yang komen atau yang menghubungi saya itu itu channel saya ada jadi hubungi saja bukan channel saya pasti ada nomor HP dan nomor WA tapi kalau mau menghubungi saya tolong WA dulu baru hubungi konsultasi bebas tapi kalau jam 8 pagi sampai jam 12 sampai jam 1 biasanya saya tidur tapi jam 1 siang sampai pagi lagi bebas terbuka itu bro konsultasi jaman istilahnya nah gue suka rela ya apa jadi kan orang tadi ya pokoknya ini caru aku gampang berapa aku gampang ya ini lho pak janin iya aku itu orangnya sombong sedikit orangnya sekadu ngorep ya ngorep itu apa itu aku sing diulang karu gusya Allah orang langsung itu menung so orang pekerja juh siji diwocor asma'ahum bi asma'ihim kolu alam akul lakum inni aklamu bebas samawati wa'at wa'alama adama ila akhiri hilah aku sing diulang langsung karu gusya Allah nabi adab menung so nabi adew itu turunannya abdam berarti orang pusing pinter lah sedangkan apa kuih ngak malekat iku nganti angkat tangan menyerah malekat iku ngakoni gobluk malekat iku ngak wop gobluk 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 kok bisa aku no gak bisa malekat ngaku gudung ayatnya gena Allah subhanah kak angkat tangan malekat Allah subhanah kak Allah subhanah kak maksudnya pinter bahkan sudah dosa kan beda dengan tinggal ke maksudnya sebetulnya malekat Allah Allah jadi malekat iku angkat tangan nyerah ya enek ayatnya iya Allah subhanah ala ilma lana illa ma'allam tana innaka antal alimul hati ulangan tiko apa apa nyerah ini aku iku orang bisa ya maksudnya ngakoni orang bisa apa nyerah jadi menanen usahnya terus sifatnya gusya Allah wilmunya gusya Allah sifatnya gusya Allah apa apa dikak nao menungsa latif dikak nao menungsa apa wujud bisa mewujudkan sesuatu dikak nao menungsa kabe ambai gusya Allah dikak nao sing sifatnya gusya Allah dikak nao menungsa yaku ingilmu si jing ilmu iya iya lu rosa nate wong gue ilmu usama basur kalat lu ngak nao tanggomu ujum nangai dewe ujum nangai dewe ujum nangai tebum peti delengan tanggamu delengan agap ilmu negusya Allah delengan le ilmu jawa iku wamin ayat sebagai contoh-contoh sebagai keyakinan yang menimbulkan keyakinan pada hati atau penafsiran penafsiran iya 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 nah maka jelas salatnya sama basur baru ngomong kanya nih basur setelah kita praktek di lapangan melihat suasana yang luas baru kita ngomong mengambil ini antisipi apa mengambil inisiatif sebagai dasar apa Indonesia Indonesia kreatif sebagai definisi dari kronologi-kronologi kehidupan menimbulkan definisi yang membangun sebuah hati menggumpal pada sebuah hati menimbulkan keyakinan boleh membuat tafsiran dengan ilmu Jawa dengan ilmu apapun tapi tolong kembalikan para konditor agamanya masing-masing kalau enggak saya tidak tahu apa orang-orang menghukumi kayak ulama-ulama si pinter tadi orang dosa itu itu urusan Allah karena inna udha udha Allah petunjuk semua itu dari Allah bukan dari saya saya itu cuma menyampaikan Allah itu mencipta manusia untuk menyampaikan sesuatu yang real tidak diboleh dikurangi jangan jangan ditambahin itu berusaha menarik kita mau kecil ayo masih mbak masih mbak ya semuanya malah hehehe belum belum akhir-akhir belanja cair cair jeneng kan gue itu keluar konek gampang gue eh jeneng bisa sukang bah suka dengan anak-anak pakai pakai nangan-angan kok iya jadi males dia lebih Terpaksa iya mbak betul betul garis sukar יתי muter-muter dengan alasan kali ini saya punya pakem jadi pakem atau pegangan atau pakem yang bisa jadi apa jenengnya ya, bener-bener harusnya punya ceklan lah ya, ceklan dari pato ya, pato, ngomong-ngomong, 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 mbak hahaha aku kan darah-ngomong iya lah ya, baru iya, jenengnya suka banget, ngomong-ngomong itu iya terus mana, gini cuwe, dan gini muter-muter lah terus konsep hidupnya itu bagaimana? nah ini yang saya kasih di makanya bahasa ini harus ngomong-ngomong, keyakinan terus yakin kemana sedangkan jiwanya itu sedang tidak jelas makanya angan-angan ini aja tinggul di sini, utaknya diadai kerasa, saya nangkul kasmen aja di pangang, kucing hahaha jadi paman yari mudok yang dikolakkan, antlupir ii ropi idam wabuti pak, lakonono setekannya akhirnya bisa mengantisipasi uyi, uyi, uyi itu rakyat balik, cari solusi lain kan iya, lak setengah solusi itu setelah menjalankan satu aktivitas satu kegiatan untuk mencapai ekonomi, balik kesel pasangan utak itu baru mikir dipikirkan dipertimbangkan utak kunanya gua ngapain gua mengantisipasi dilakoni di sini utak itu sekarang ngelakoni karena orang mikir aneh-aneh kenapa harus Hai ini kesalahannya banget dengan aku sepil banget ini udah bujok baru kalau bilang sabun bahwa anaknya telur bahwa di takon ibu june ya takon ibu june piro hahaha aku takon ibu june tangan mereka isu kebas-kebas apa rasa muter terutama yang ini ngaji kita kalau ngupas video video pesek sebagai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke terima kasih